Pemersa tingginya curah hujan dalam 3 hari terakhir membuat debit air Sungai Bengawan Solo di Bojonegoro, Jawa Timur terus meningkat. Bahkan sejak Kamis pagi tadi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau WPBD Kabupaten Setempat telah menetapkan Sungai Bengawan Solo masuk level Siaga 1 atau Siaga Hijau Bencana Banjir. Sedikitnya terdapat 146 desa dan 16 kecamatan terancam banjir akibat meluapnya sungai terpanjang di Pulau Jawa ini. Beginilah kondisi Sungai Bengawan Solo yang melintas di Kabupaten Bojonegoro. Tinggi permukaan air terus mengalami peningkatan sejak Kamis dini hari. Selain curah hujan lokal yang tinggi, kondisi ini diperparah dengan datangnya air kiriman dari wilayah hulu, baik di hulu Jawa Tengah maupun wilayah hulu Jawa Timur. Hingga kini ketinggian Sungai Bengawan Solo di utara pasar kota Bojonegoro sudah menyentuh angka 13 meter di atas permukaan laut. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau WPBD Bojonegoro telah menetapkan sungai terpanjang di Pulau Jawa ini masuk dalam level Siaga 1 Bencana Banjir. Tercatat ada ribuan keluarga yang disebar di 146 desa di 16 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro terancam banjir jika Sungai Bengawan Solo meluang.